DPP-PDI perjuangan resmi memecat Budiman Sujat Miko dari keanggotaan partai pada Kamis, 24 Agustus 2023. Sansi tersebut dijatuhkan PDIP setelah Budiman mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Dalam surat yang dilayangkan DPP-PDIP, ada tujuh poin yang menjadi pertimbangan partai berlambang banteng itu memecat Budiman. Budiman dinilai tak menjaga kehormatan, kewibawaan dan menegakkan citra partai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Budiman juga dianggap sebagai kader partai yang tak militan dan tak patuh terhadap peraturan organisasi partai. Selanjutnya, Budiman dinilai tak menjaga arah perjuangan partai agar sejalan dengan ideologi partai. Budiman juga dinilai terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai, sehingga DPP partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan. Lebih lanjut, Budiman juga tak mengindahkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Oleh karena sejumlah alasan itu, Budiman resmi dipecat dari keanggotaan PDIP. Sebagai catatan, Budiman secara resmi telah mendukung pencalonan Prabowo. Tak hanya dukungan secara lisan, Budiman bahkan mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman Bersatu di Semarang, Jawa Tengah pada 18 Agustus lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.